Meskipun itu juga bertanggung jawab atas sebuah dunia, itu tidak disegel seperti sekte tertinggi. Hanya ada satu pintu masuk ke sekte tertinggi, dan dijaga oleh para murid. Orang luar tidak diizinkan masuk ke sekte tertinggi, kecuali jika mereka ingin menjadi murid sekte tertinggi, mereka akan dibawa ke sekte tersebut. Banyak orang, untuk menyelamatkan teman dan keluarganya, menyelinap ke dalam sekte tersebut dengan maksud meyakinkan teman dan keluarganya untuk pergi. Namun, tidak satu pun dari orang-orang yang berpura-pura memasuki sekte tertinggi ini keluar. Dikatakan bahwa mereka semua dicuci otak. Meskipun dunia kosong adalah lokasi sekte yang telah dikosongkan, masih banyak kultifator tersembunyi yang tinggal di dalamnya. Saat memasuki alam kosong, Su Yun berada di lereng bukit. Langit biru, tapi tanahnya tidak hijau. Sebaliknya, itu kuning kemasan. Vegetasi di tanah tidak terlihat seperti rumput. Panjangnya sekitar tiga inci, dan setiap tanaman memiliki tujuh daun kuning. Mereka bergoyang lembut tertiup angin, dan udara dipenuhi dengan perasaan memabukkan. Ada banyak gunung yang telah dibersihkan. Mereka semua adalah puncak yang tinggi, dan beberapa di antaranya menembus langsung ke awan. Setiap gunung berwarna kuning cerah. Su Yun mengeluarkan perkamen yang diberikan oktagon anisit padanya dan dengan kasar membaca isinya. Oktagon anisit sangat berhati-hati, dia menuliskan semua hal yang perlu dia perhatikan, bahkan menggambar peta kosong. Sepertinya dia telah menyiapkan sesuatu untuk Su Yun. Setelah memastikan arah dan lokasi, Su Yun mengeluarkan pedang terbangnya dan bergegas maju. Alam kosong berbentuk lingkaran, dan Su Yun berada di pinggiran, dan jika dia masuk ke dalam, dia akan membersihkan perkemahan sekte besar. Sepanjang jalan, mereka bisa melihat banyak penggarap roh mengenakan jubah kuning. Mereka membawa pedang panjang di punggung mereka dan memiliki lencana pesanan bundar yang tergantung di pinggang mereka. Seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan Swift Wind Spirit Key yang tajam, mereka adalah murid sekte luar yang telah disingkirkan. He he, kali ini dia benar-benar sial, dia benar-benar pergi untuk memprovokasi sekte tertinggi, dan bahkan menemukan masalah dengan perawan suci, menyebabkan masalah untuk dirinya sendiri. Mari kita lihat bagaimana dia akan menangani ini. Akhir, bagaimana dia bisa berakhir dengan amnesia. Dikatakan bahwa dia menyempurnakan, clear memory pill, dan berencana untuk menggunakannya pada gadis suci untuk menghapus ingatannya sebelum membawanya pergi. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa gadis suci akan benar-benar menggunakan teknik terlarang dan dengan paksa menggunakan, pill memory kosong padanya. Apakah ini dianggap menuai akibat dari perbuatannya sendiri? Hahaha, kenapa tidak, orang tua ini telah memerintah Tuhan kita sepanjang hari. Sekarang dia telah jatuh ke keadaan seperti itu, itu bisa dianggap pembalasan. Namun, saya mendengar bahwa dia mengambil langkah kali ini untuk menyelamatkan murid agungnya. Perawan suci itu dikatakan sebagai putri dari muridnya Susentian dan Sen Sueksue. Agar dia dapat melakukan ini, dia dapat dianggap sebagai orang yang murah hati. Murah hati. Jujur saja, dalam negosiasi antara sekte dan sekte yang lebih besar ini, mereka kemungkinan besar akan menyerahkan dia dan kedua idiot itu. Jika mereka jatuh ke tangan sekte tertinggi, mereka pasti akan mati. Apakah sekte akan melakukan itu? Bahkan jika dia kehilangan ingatannya, dia masih tetua agung dari sekte kami. Jika masalah ini menyebar, lalu wajah apa yang akan kita tinggalkan? Penatua hebat, dia telah kehilangan ingatannya, dan telah melupakan banyak teknik mendalam. Dia benar-benar seperti orang idiot, dan kultifasinya telah turun dalam jumlah yang tidak diketahui. Apa gunanya menyimpan sampah seperti itu di sekte? Terlebih lagi, dia telah menyinggung perawan suci. Jika dia tidak memberikan penjelasan kepada sekte tertinggi, sekte tertinggi pasti akan menyerang kita dan membersihkan kita. Pada saat itu, situasinya akan diluar kendali. Apakah sekte tertinggi begitu impulsif? Kamu harus tahu, orang-orang di sekte tertinggi semuanya gila, ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu, terlepas dari apakah pihak lain kuat atau lemah. Selama mereka memprovokasi mereka, mereka tidak akan pernah melepaskannya. R. Gelombang diskusi datang dari depan, dan ketika Suyun yang mengikuti di belakang mendengarnya, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan menatap beberapa murid dari sekte langit cerah dengan tatapan yang bahkan lebih dingin. H. Seolah merasakan tatapan aneh datang dari belakang, para murid yang terbang di depan menoleh dan menatap Suyun. Ketika mereka melihat ekspresi serius pihak lain yang membawa sedikit kebencian, mereka langsung marah, dari mana bocah liar ini berasal, apa yang kamu lihat? H. Enyahlah. Aku dengar kamu baru saja menghina Su Sentian dan Sen Suek Suek, kan? Suyun berkata dengan dingin. Mendengar itu, semua murid berhenti dan menatap Suyun dengan niat buruk. H. Apa itu? Pria itu tertawa dengan jijik, melihat betapa marahnya kamu, mungkinkah keduanya ada hubungannya denganmu. H. He he, kamu tidak salah dengar. Saya baru saja menghina mereka, H. Jadi apa? Apakah Anda berani bergerak melawan saya? Izinkan saya memberitahu Anda, kami adalah orang-orang yang telah disingkirkan. Jika Anda bertindak sembarangan, saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan dapat meninggalkan dunia kosong. H. Persetan denganmu. Suyun sangat marah, dia mengeluarkan pedangnya dan membunuh. H. Dia tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, tetapi dia sangat menghargai keluarganya. H. Bagaimana dia bisa mentolerir orang lain menghina orang tuanya? H. Murid-murid ini semua terkejut. Tria di depan mereka sangat impulsif, dia hanya mengatakan akan bertarung. Namun, ada empat dari mereka, dan semuanya berada di tahap kelima dari Master Roh Langit. Suyun terlihat hanya berada di puncak tahap kelima, bagaimana dia bisa takut. Namun, setelah bertukar pukulan singkat, murid-murid ini tertegun. Kecepatan Suyun, Ki yang mendalam, kekuatan dan sebagainya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh keberadaan pada tingkat kelima dari Master Roh Langit. Mereka bahkan tidak bisa melihat sekilas sosok Suyun, dan ditinggalkan dengan beberapa bekas luka pedang di tubuh mereka. Bang-bang-bang. Suyun mengangkat kakinya dan menendang mereka satu per satu, menendang mereka dari langit. Semua orang dipukul ke tanah, tidak bisa bergerak. Mereka sudah meratap kesakitan. Aku akan membiarkan kalian pergi kali ini. Jika kamu berani menghina Susentian dan Sen Suek Suek lagi, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Suyun berkata dengan dingin. Iya, iya, iya pak, kami tidak akan berani menghina kalian berdua lagi. Para murid memohon belas kasihan. Suyun mendengus, lalu segera pergi. Dia terbang sangat cepat, langsung menuju sekte kosong. Meskipun murid-murid ini telah melihat wajahnya sebelumnya, itu bukan masalah besar. Orang-orang ini hanyalah murid sekte luar, dan biasanya, mereka tidak akan bisa pergi ke sekte dalam. Suyun saat ini kosong, jika dia membunuh orang sembarangan, dia hanya akan mengundang masalah untuk dirinya sendiri. Memberi mereka pelajaran hanyalah masalah kecil, dan tidak akan ada masalah besar. Bahkan jika mereka pergi ke sekte untuk mengeluh, tidak ada yang memperhatikan mereka. Setelah bergegas selama setengah hari, Suyun akhirnya sampai di pintu yang kosong. Pintunya sangat megah, tingginya setidaknya 100 meter, dan di kedua sisi berdiri 10 patung dengan tinggi yang sama dengan pintu. Itu megah dan megah, pintunya dikelilingi oleh gunung dan sungai, dan pintu itu dipenuhi dengan murid-murid yang masuk dan keluar. Itu sangat hidup, tetapi ada juga banyak penggarap roh lainnya yang masuk dan keluar. Tetapi melihatki mereka, semuanya adalah keberadaan di atas tahap ketiga dari guru roh langit. Dari kelihatannya, kultifasi Susentian dan Sen Suek Sue, di sekte seperti ini, hanya bisa dianggap di atas rata-rata. Suyun tidak berani terburu-buru masuk dan mengosongkan sekte. Dengan keadaannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk masuk, jadi dia berjalan ke jalan kecil, mengeluarkan perkamen yang diberikan oleh Octagon Anisid, dan membukanya untuk melihatnya. Jangan menyelinap ke gerbang kosong. Ada 9.300 pesona di sekitar sekte, dan 18.900 pesona di dalamnya. Pesona ini hanya akan diabaikan secara otomatis oleh mereka yang memakai gerbang kosong, dan mereka yang tidak memiliki gerbang kosong pasti akan ditemukan jika mereka menyelinap masuk. Yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan gerbang kosong, lalu menyelinap masuk dari selatan. Suyun melihat kata-kata merah darah di atas, berpikir sejenak, lalu tatapannya tertuju pada murid-murid yang masuk dan keluar, memutar matanya, menyingkirkan perkamen itu, dan pergi. Tidak lama kemudian, Suyun mengenakan jubah kuning dan berjalan menuju sisi selatan gunung dengan gerbang kosong. Gunung belakang adalah hutan bambu yang lebat, tetapi bambu di sini tidak berwarna hijau zamrut. Sebaliknya, warnanya juga keemasan. Dari jauh, itu tampak seperti tanah emas. Tampaknya tidak banyak warna hijau di dunia kosong. Puncak gunung di sini juga dikelilingi oleh sejumlah besar pesona, tetapi dengan bantuan gerbang kosong, pesona itu dapat diabaikan. Pada akhirnya, terlalu besar untuk dikosongkan. Suyun dengan hati-hati menyelinap masuk, menundukkan kepalanya, dan mengikuti jalan kecil menuju sekte dalam. Dia sedang menunggu permintaan sekte tertinggi, tetapi dia tidak tahu di mana Su Sen Tian dan Sen Suek Sue berada. Namun, ini tidak sulit bagi Suyun, begitu dia memasuki sekte dalam, dia hanya bisa menggunakan lonceng mencari harta karun surgawi. Suyun sedikit cemas, dan hanya setelah kejadian ini dia mengerti bahwa Su Sen Tian dan Sen Suek Sue adalah murid yang telah disingkirkan. Lagi pula, dia adalah penatua klan agung, jika persyaratan sekte tertinggi tidak tinggi, pembersihan akan lebih atau kurang melindunginya, tetapi Su Sen Tian dan Sen Suek Sue berbeda, keduanya hanyalah murid dari para tetua, dan tidak penting bagi sekte, jadi hukumannya pasti tidak ringan. Dia takut mereka berdua akan menjadi kambing hitam atas kejadian ini. Memikirkannya, Suyun menjadi semakin cemas. Ketika sampai di jalan kecil, Suyun menghentikan langkahnya. Ada pavilion di sekelilingnya, dan di kejauhan, ada sungai hijau. Di sisi lain sungai ada beberapa formasi besar, dan di sisi lain formasi itu ada sekelompok istana yang megah. Di sana ada sekte dalam yang kosong, dan di tengah sekte dalam adalah tempat berkumpulnya para Supreme Being dan sesepuh. Suyun memutar matanya, memandang ke langit, lalu berbalik dan berjalan menuju hutan di samping, bersembunyi dengan baik. Penghalang sekte dalam berbeda dari sekte luar, penghalang sekte dalam akan secara otomatis membedakan identitas orang sekte dalam dan orang sekte luar. Jika Suyun menerobos masuk dengan gegabuh seperti ini, dia pasti akan diperhatikan, dia tidak dapat menahan penyelidikan. Jika dia bukan orang kosong, kemungkinan besar dia akan diperlakukan sebagai mata-mata dan dibunuh. Karena itu, dia hanya bisa terus menunggu di sini. Tentu saja, tidak mudah membuat murid sekte dalam membersihkan pesanan. Ini adalah tempat kosong, dan kultifasi murid sekte dalam kemungkinan besar tidak biasa. Begitu perkelahian pecah, itu tidak akan berakhir dalam waktu singkat, dan jika itu menyebabkan keributan, maka situasi Suyun akan berbahaya. Oleh karena itu, Suyun berencana mengikuti metode yang diberikan oleh Octagon Anisid. Octagon Anisid mengatakan bahwa karena kerumitan pesona, akan ada orang di pasar yang akan memeriksanya. Selama mereka menemukan tempat di mana pesona diperiksa atau rusak, mereka dapat melewati para murid yang menjaga dan menyelinap masuk. Jika mereka pergi sebelum barisan besar diperbaiki, tidak akan ada banyak masalah. Meski metode ini bisa dilakukan, bagi Suyun, waktunya terlalu sempit. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang, jadi dia hanya bisa memilih metode ini. Melihat rangkaian metode yang terekam di perkamen, Suyun berpikir, apakah Octagon Anisid menyelinap masuk dan mengosongkannya sebelumnya. Menabrak. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sebuah suara datang dari seberang sungai. Suyun yang bersembunyi di balik pohon segera mendongak, hanya untuk melihat dua murid sekte dalam berjalan keluar. Mereka berjalan di depan formasi, menundukkan kepala untuk mengatur sesuatu. Ini dia. Suyun mengerutkan kening, dia menarik napas dalam-dalam dan diam-diam menyelinap. Hei, berhenti! Saat Suyun diam-diam mendekati sisi lain sungai, teriakan rendah tiba-tiba datang dari belakangnya. 692 Mendengar suara itu, seluruh tubuh Suyun bergetar, jantungnya tegang, dia mengepalkan tinjunya rat-rat, Ki yang dalam mulai menumpuk, dia perlahan berbalik dan melihat ke belakang. Di belakangnya, ada seorang pria berbaju sirah kuning dengan tubuh kurus. Ekspresi pria itu sangat arogan, matanya yang seukuran kedelai mengukur Suyun, lalu meninggikan suaranya dan bertanya, kamu terlihat sangat asing, apakah kamu baru di sekte saya? Ya, Suyun mengangguk. Lalu kenapa kamu di sini? Pria itu mendengus dan berkata, kamu hanya murid sekte luar, bagaimana kamu bisa berkeliaran? Apakah Anda tahu tempat apa ini? Ini adalah pintu masuk ke sekte dalam, apa yang kamu coba lakukan di sini? Cepat dan mulai bekerja, kamu tidak boleh malas. Mendengar itu, Suyun tidak berkedip, dia mengangguk dan berkata ya, dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba berlari dari jalan setapak. Kaka senior, kaka senior Yubu. Pria itu memegang kotak hadiah bercahaya di tangannya saat dia berlari dan berteriak. Ketika si gendut melihat ini, dia segera menghentikan langkahnya dan menatapnya dengan aneh, apa yang terjadi? Kaka senior, orang-orang dari Hall of Life telah mengirimkan hadiah untuk Zhang Jingying. Mereka bilang itu untuk ulang tahunnya. Apakah kamu ingin membantu mengirimkannya? Orang itu berlari, terengah-engah, dan kemudian berkata dengan nada menyanjung. Zhang Jingying. Mendengar itu, ekspresisi si gendut sedikit berubah, dan dia mendengus, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa saya selalu berselisih dengan Zhang Jingying? Anda benar-benar ingin saya mengambil barang jelek ini untuknya? Jangan pernah memikirkannya. Ini, kakak senior, kami adalah murid sekte luar, jadi kami tidak bisa masuk ke sekte dalam. Kamu adalah murid sekte dalam, jadi kamu bisa masuk dan keluar dari sekte dalam sesukamu. Selain itu, aku benar-benar tidak dapat menemukan siapapun. Kakak senior, tolong bantu aku. Jika saya tidak mengirimkannya, dan Zhang Jingying mengetahuinya, maka dia pasti akan menimbulkan masalah bagi saya. Orang itu berkata dengan ekspresi pahit. Jika dia menemukan masalah denganmu, itu masalahmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Jika Anda ingin mengirim sesuatu, Anda bisa mengirimkannya. Si gemuk tidak membelinya sama sekali. Tapi jika kamu tidak membantu, dan Zhang Jingying mengetahuinya, aku khawatir dia akan menyalahkanmu, kakak. Pak. Saat pria itu berkata, wah, dia ditampar keras oleh pria gendut itu. Pria gendut itu berteriak dengan marah, Bajingan, apakah kamu mengancamku? Orang itu berputar di tempat, merasa pusing dan bingung. Dia menutupi wajahnya dan berkata dengan keluhan, kakak senior. Kakak senior, itu hanya selip lidah, hanya selip lidah. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku pasti tidak bermaksud apa-apa lagi. Ku rasa kamu tidak berani. Fatih mendengus. Namun, dia tidak segera pergi. Sebaliknya, ekspresi bermasalah muncul di wajahnya. Sepertinya kata-kata orang ini membuatnya ragu. Meskipun aku tidak cocok dengan elit Zhang, dia adalah elit sekte dalam dan aku hanya murid diaken dari sekte luar. Dalam hal status, dia di atasku, tapi aku benar-benar tidak ingin melihat orang ini lagi. Fatih menghela nafas, tetapi dengan sangat cepat, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan berkata dengan suara rendah, dia, Cheng Jun, bagaimana dengan ini? Mengapa saya tidak memberi anda token pengadilan dalam, dan anda mengirimkannya sendiri? Apakah, apakah ini pantas? Apa yang tidak pantas tentang itu? Fatih mengulurkan tangannya dan melepaskan perintah izin kosong dari pinggangnya. Pria bernama Cheng Jun itu ragu sejenak, lalu menganggupkan kepalanya. Dia menghela nafas sedikit dan hendak mengulurkan tangan untuk menerimanya. Kakak senior, biarkan aku pergi. Aku akan mengirimkan ini untukmu. Saat itu, teriakan ringan datang dari sisi Yu Bu dan Cheng Jun. Keduanya melihat ke samping pada saat yang sama, hanya untuk melihat bahwa Su Yun tanpa sadar berdiri di samping mereka berdua, tersenyum pada Yu Bu. Enyahlah. Fatih mendengus karena tidak senang. Tapi di detik berikutnya, Su Yun menjejalkan sekantong kecil uang. Tidak ada koin yang sangat besar di dalam tas, tetapi ada kartu koin yang sangat besar dengan sejuta koin yang sangat besar. Dia diam-diam berbisik ke telinga Fatih, kakak senior, sebenarnya, ketika saya baru saja di sini, saya hanya ingin melihat pemandangan sekte dalam. Saya baru saja memasuki sekte, dan sangat ingin tahu tentang tempat ini. Saya mendengar bahwa sekte dalam dipenuhi dengan ahli tertinggi, dan ada pemandangan aneh yang tak terhitung jumlahnya. Saya ingin memperluas wawasan saya. Sekarang, kakak senior sangat bingung, bagaimana saya bisa hanya berdiri dan menonton. Kakak senior, tolong beri saya kesempatan ini, sehingga saya dapat membantu Anda menyelesaikan masalah Anda, dan biarkan saya memperluas wawasan saya, oke? Dengan itu, dia memasukkan kartu itu ke tangan Fatih. Fatih membuka matanya sedikit, dan diam-diam mengangkat tangannya untuk melihat kartu koin yang dalam di dalamnya. Ketika dia melihat jumlahnya, matanya yang seukuran kedelai mengeluarkan cahaya kemasan. Cheng Jun yang berada di samping melihat semua ini. Dia memandang Su Yun dengan jijik, tapi tidak mengatakan apapun. Uhuk-uhuk. Karena adik laki-laki ingin memperluas wawasanmu dan melihat kemuliaan sekte dalam, bagaimana mungkin aku tidak memberimu kesempatan ini. Dengan itu, Fatih merebut perintah pelataran dalam dari tangan Cheng Jun dan menjejalkannya ke tangan Su Yun. Ingat, begitu kotak kado dikirimkan, segera keluar. Jangan tunda, mengerti. Jika ada yang mengetahui bahwa Anda memiliki lencana pesanan saya, maka Anda dan saya akan mendapat masalah. Fatih berkata dengan serius. Ya, kakak senior. Su Yun segera berkata. Kakak senior, apakah ini pantas? Cheng Jun berkata dengan cemas. Apa yang salah dengan itu? Fatih memelototi Cheng Jun, lalu berkata kepada Su Yun, cepat pergi. Ya, terima kasih, kakak senior. Dengan itu, Su Yun membawa kotak kado dan berjalan menuju sekte dalam. Dengan perintah kosong Fatih Yubu, akan semudah membalikkan tangannya untuk Su Yun memasuki sekte dalam. Para murid yang sedang memeriksa susunan tidak dapat diganggu dengan Su Yun, dan melihat bahwa tidak ada yang aneh dengan segel formasi roh mereka mengikutinya. Setelah Su Yun memasuki sekte dalam, dia segera membuka kotak hadiah itu. Melihat ada beberapa tonik penggarap roh di dalamnya, dia tidak ragu dan menyimpan semuanya ke dalam cincin penyimpanannya. Menghabiskan sejuta koin untuk membeli beberapa ini benar-benar membuat hatinya sakit, tetapi yang terpenting adalah pesanan kosong. Setelah memasuki sekte dalam, Su Yun menjadi lebih berhati-hati. Tidak ada yang lemah di sekte dalam, dan ahli tertinggi bahkan tahu cara membaca pikiran. Su Yun telah menyelinap masuk, jika dia bertemu dengan keberadaan seperti itu, identitasnya kemungkinan besar akan diketahui oleh pihak lain. Dia mengikuti jalan yang sepi dan perlahan-lahan melewati istana sekte dalam. Melihat tidak ada orang di sekitar, dia mengeluarkan lonceng harta karun mencari surgawi, dan mulai mencari keberadaan Sen Suek Sue dan Su Sentian. Sepanjang jalan, Su Yun berjalan dengan sangat hati-hati, dia harus menghindari kerumunan, dan pada saat yang sama, dia harus tampil alami, jika seseorang yang tidak dia perhatikan memperhatikan bahwa dia licik dan curiga, situasinya masih akan sangat buruk. Namun, setelah berjalan sekitar dua jam, Su Yun mau tidak mau berhenti. Di ujung jalan ada jalan lumpur hitam yang menuju ke gunung. Jalanan sangat sepi dan tidak ada yang terlihat, tetapi di ujung jalan lumpur hitam berdiri seorang murid yang mengenakan baju besi emas. Murid ini memiliki pedang emas, dan seperti dewa perang, menjaga pintu masuk ke gunung. Su Yun meliriknya, lalu mundur dan bersandar ke dinding, menundukkan kepalanya untuk berpikir. Sekarang ada orang yang menjaganya, dan pintu masuk ke gunung sangat sempit, kemungkinan besar dia tidak akan bisa melewati cobaan ini dengan token kosong. Gelang Long Zen diaktifkan sepenuhnya, jika keberadaan di bawah tingkat ke-9 dari Guru Roh Langit tidak memakai harta sihir tertentu, mereka tidak akan dapat melihat melalui kinya. Murid yang menjaga gunung itu sangat padat, dia setidaknya berada di tahap ke-8 dari Guru Roh Langit. Jika dia mengandalkan penghalang, dia akan dapat menghindari garis pandangnya, tetapi pintu masuk ke gunung hanya selebar 5 meter, dan ada penghalang di kedua sisi, bagaimana dia bisa melewatinya. Melihat gunung, itu sangat kabur. Ada beberapa bangunan di puncak gunung yang terlihat seperti penjara. Mungkinkah ayah dan ibunya dikurung di sini? Namun, saat Suyun tenggelam dalam pikirannya, suara langkah kaki tergesa-gesa datang dari pintu masuk gunung. Setelah itu, dia merasakan ki yang dalam di udara bergetar, dan bintik-bintik cahaya keluar dari pintu masuk, seolah-olah seseorang datang. Suyun menoleh dengan cemas, hanya untuk melihat tujuh murid kosong menekan dua sosok yang berjalan mendekat. Keduanya adalah pria dan wanita, keduanya mengenakan pakaian kosong. Ekspresi pria itu tegas dan tegas, sementara kepala wanita itu diturunkan dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Keduanya tidak dibelenggu oleh belenggu atau rantai besi, tetapi mereka mengikuti ketujuh murid itu. Namun, tujuh murid memancarkan cahaya satu sama lain, membentuk susunan cahaya persegi yang menjebak mereka berdua. Ayah ibu. Ekspresi Suyun langsung menegang, dia ingin segera bergegas. Namun, dia berhasil menahan tindakan impulsifnya tepat waktu dan dengan tenang menatap Su Sentian dan Sen Suek Sue. Keduanya memiliki corak yang bagus dan tidak memiliki luka di tubuh mereka. Sepertinya mereka masih satu sekte dan tidak menyiksa mereka. Melihat itu, Suyun menghela nafas lega. Sejak Sen Suek Sue dan Su Sentian turun dari gunung, Suyun secara alami tidak perlu naik, dan diam-diam mengikuti kelompok itu. Orang-orang ini berjalan melalui jalan lumpur hitam dan langsung menuju pusat sekte dalam. Mereka baru berhenti ketika sampai di depan sebuah aula. Kalian tetap di sini dan awasi mereka. Aku akan masuk dan melapor ke yang lebih tua. Seorang murid berkata, Ya, kakak senior. Beberapa dari mereka minum. Setelah itu, masa membubarkan diri. Tiga dari mereka pergi, hanya menyisakan empat untuk menjaga Su Sentian dan Sen Suek Sue. Suyun melihat sekeliling, sangat sunyi, dan bagian dalam aula juga sangat sunyi. Jika dia tidak bergerak sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan. Segera, dia diam-diam mengeluarkan pedang bintang teratai, menatap keempat penggarap roh, dan dengan paksa mengeluarkan semua kinya yang dalam, energi mendalam yang padat melonjak ke arah tubuh pedang seperti banjir. Jagoan. Ditemani oleh sosoknya yang gesit dan ganas yang hampir mustahil untuk ditangkap, dia langsung muncul di depan empat murid yang kosong. Tidur. Suyun berturut-turut melepaskan empat serangan pedang, semuanya ditempatkan di dada mereka, cahaya pedang bintang teratai meledak, dengan pemikiran, bahkan sebelum para murid dapat bereaksi, seluruh tubuh mereka tidak berdaya, kesadaran mereka lemah, dan mereka segera pingsan. Tetapi ketika keempat pedang dilepaskan, tubuh Suyun juga menjadi tidak berdaya seolah-olah dia sedang memintal sutra dari kepompong, dan Ki yang dalam langsung dikonsumsi seperlima. Idenya adalah untuk tidur, memaksa pihak lain untuk tidur tidak dianggap kuat untuk ide pedang bintang teratai, tetapi kultivasi keberadaan ini tidak rendah, dan Ki mendalam yang diperlukan untuk berhasil mengaktifkan ide tersebut juga sangat besar. Jika bukan karena Ki mendalam Suyun padat, dia akan tertidur setelah melepaskan empat serangan pedang berturut-turut. Su Sentian dan Sen Suek Sue yang berada di tengah terpana dengan perubahan ini. Su Sentian menoleh dan berteriak, siapa itu? Ayah, ini aku. Su Yun terengah-engah dan berkata kepada Su Sentian. Su Sentian terkejut, ketika dia melihat siapa itu, dia sadar kembali dan berkata dengan kaget, yuner. 693 Mata Sen Suek Sue memerah, dia menoleh, dan menatap Su Yun yang tiba-tiba muncul, dia juga terkejut terdiam untuk waktu yang lama. Yuner, kenapa kamu di sini? Sen Suek Sue sadar kembali, wajahnya langsung berubah pucat pasi, dia dengan cemas menarik Su Yun dan berteriak, apakah kamu tahu di mana ini? Ayo cepat, cepat dan pergi, jika orang-orang dari sekte menemukan Anda, Anda akan tamat. Kita bisa pergi, ayah, ibu, ikut aku. Su Yun berkata sambil tersenyum. Yuner, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak mengerti di mana ini? Su Sentian mengerutkan kening, ekspresinya membeku saat dia berteriak pada Su Yun. Aku tahu, tempat ini kosong, dan ayah serta ibulah yang membersihkannya. Kalau begitu kamu harus tahu kenapa ayah dan ibu seperti ini, kan? Su Sentian bertanya lagi. Ini untuk menyelamatkan adikku. Su Yun berkata dengan suara rendah. Kemunculan Su Yun di sini memang mengejutkan Su Sentian dan Sen Su Exue, tapi karena dia sudah ada di sini, dia pasti sudah tahu seluk-beluk masalah ini. Mendengar itu, Su Sentian menghela nafas sedikit, dan berkata, Bagus kalau kamu tahu, Yuner, ibumu dan aku telah menyebabkan masalah, dan harus dihukum, tetapi kamu berbeda. Kamu masih muda, dan tidak tahu tentang dendam dan keterikatan antar sekte. Cepat pergi, jangan tinggal di sini, kamu bukan orang kosong, begitu kamu ditemukan oleh orang lain, mereka hanya akan membunuhmu, tanpa belas kasihan. Ayah, ibu, saya mendengar bahwa kali ini, saya mungkin menyerahkan Anda ke sekte tertinggi untuk hukuman. Saya telah mendengar sedikit tentang sekte apa sekte tertinggi itu. Jika Anda melakukan ini, kemungkinan besar Anda akan dianiaya oleh sekte tertinggi. Untuk ini, saya harus membawa Anda pergi. Jika ayah dan ibu tidak pergi, saya juga tidak akan pergi. Su Yun berlutut, dan berkata dengan sikap tegas. Anda. Su Sentian terdiam. Sen Sueksue dengan cemas membantu Su Yun berdiri. Matanya merah dan air mata mengalir di sisi matanya. Yuner, kamu mencoba menembus hatiku. Sen Sueksue berteriak dalam kesedihan. Yuner, kamu harus cepat pergi. Jika kita ingin melarikan diri, mustahil bagi kita untuk melarikan diri dari dunia kosong ini. Manfaatkan fakta bahwa Anda belum ditemukan oleh mereka, dan segera pergi. Jika Anda ragu lagi, itu akan terlambat. Su Sentian berseru. Ayah, ibu, aku. Su Yun ingin mengatakan sesuatu, tapi saat itu, suara keras dan jelas keluar dari aula. Murid pengkhianat Su Sentian, Sen Sueksue, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan mendapat bala bantuan. Apakah orang ini di sini untuk menyelamatkan Anda? Huff, jika itu masalahnya, saya menyarankan Anda untuk menyerah dengan patuh. Kamu tidak akan bisa kabur. Saat suara itu keluar, lebih dari 10 spirit cultifator keluar dari aula. Ada pria dan wanita di penggarap roh ini, dan hampir tidak ada yang memiliki aura lebih rendah dari kaisar roh. Tanpa diragukan lagi, ini semua adalah para petinggi yang telah disingkirkan. Melihat mereka muncul, wajah Su Yun menegang. Dia berdiri dan mengeluarkan pedang kematian. Tidak baik. Sen Sueksue dengan cemas menghalangi di depan Su Yun, dan berteriak kepada spirit cultifator S, tetua klan kedua. Tetua klan ketiga, orang ini adalah puteraku. Dia datang ke sini kali ini untuk melihat kita. Dia pasti tidak memiliki niat lain. Aku harap semua tetua akan menunjukkan belas kasihan. Tolong tunjukkan belas kasihan. Anakmu. Penatua kedua Gu Zizai menatap Sen Sueksue dengan anggun, dan berkata, bukankah kamu hanya memiliki satu anak perempuan? Kapan dia memiliki seorang putra? Selanjutnya, apa yang terjadi di lapangan? Jika putra Anda ingin melihat Anda, bagaimana Anda bisa menggunakan metode tercelah untuk menyakiti anggota sekte saya? Ini, ini. Sen Sueksue membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Penatua kedua, bagaimana kabar tuanku? Su Sentian bertanya dengan cemas. Elder Zizai telah menyebabkan bencana besar bagi sekte kali ini. Kejahatannya tidak dapat dimaafkan, tetapi bagaimana sekte akan menanganinya belum diputuskan. Tetua kedua Gu Zizai berkata dengan ekspresi dingin. Tuan diracuni oleh ramuan yang dia sempurnakan sendiri. Awalnya, ramuan ini dimurnikan untuk menyelamatkan putriku, tetapi secara tidak sengaja masuk ke tubuhnya. Guru pernah memberitahu kami bahwa ramuan ini dapat didetoksifikasi, dan metode pemulihan harus dicatat dalam manual rahasianya. Penatua kedua, tolong cepat ke tempat kultifasi tuanku dan cari metode untuk memperbaiki ramuan sehingga tuanku dapat memulihkan ingatannya. Teriak Su Sentian Namun, kata-katanya seperti angin sepoi-sepoi di telinga mereka, tidak layak disebut. Metode pemulihan apa? Huff, kami tidak tahu bahwa keterampilan pemurnian pil Penatua Zizai adalah yang paling menonjol di seluruh sekte langit cerah. Kami tidak memiliki metodenya, jadi bagaimana kami berani bertindak sembrono? Jika sesuatu terjadi, kami tidak akan mampu menanggung akibatnya. Selain itu, Yang Mulia tidak memiliki niat untuk membiarkannya memulihkan ingatannya, dan hukuman Anda akan dilakukan setelah mendiskusikannya dengan orang-orang dari sekte tertinggi. Anda bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri, mengapa Anda perlu peduli dengan orang lain? Penatua kedua, kamu, aku tahu ada dendam antara kamu dan guru, tetapi kita semua adalah orang-orang kosong. Bagaimana kita bisa melakukan ini karena dendam pribadi? Diam, Su Sentian, apakah Anda memberi saya pelajaran? Gu Zizai marah, dia segera melambaikan tangannya ke arah Su Sentian, dan ledakan kekuatan Ki langsung meledak, langsung mengenai dada Su Sentian. Bang! Tubuh Su Sentian segera terbang dan menabrak tembok tidak jauh dari sana, menyebabkan tembok itu hancur menjadi bubuk. Dia juga memuntahkan beberapa suap darah, dan terluka. Tuhan! Ayah! Su Yun dan Sen Suek Suek berteriak dalam kesedihan, dan berlari menuju Su Sentian. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu menyebabkan bencana yang sangat besar bagiku, namun kamu masih tidak tahu bagaimana harus bertobat. Gu Zizai dengan dingin mendengus. Su Yun mengepalkan tangannya erat-erat, dia menoleh dan menatap Gu Zizai dengan marah, matanya merah. Lebih tua. Pada saat ini, seorang murid tiba-tiba terbang mendekat dan berlutut dengan satu kaki. Apa yang salah? Gu Zizai menatap murid itu dan bertanya. Melaporkan kepada para tetua, putusan sekte tertinggi telah tiba dan bergegas ke sini. Oh, sangat cepat. Penatua ketiga Hong Zizai sedikit mengernyit, mereka datang begitu cepat, mungkinkah mereka memiliki semacam tujuan? Tujuan. Huff, itu hanya pikiran itu, mereka datang ke sini kali ini untuk melampiaskan amarah mereka, lagi pula, orang-orang ini menghina dao dewa tertinggi yang paling mereka hormati di dalam hati mereka, dan untuk menyebarkan ajaran mereka, berharap kita akan bergabung dengan sekte tertinggi, ini adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh orang-orang dari sekte tertinggi, tidak peduli sekte mana yang mereka tuju, mereka akan berhutbah ke sekte itu. Gu Zizai mendengus. Bagaimana saya berani bergabung dengan sekte seperti itu? Hong Zizai menggelengkan kepalanya. Gu Zizai mengalihkan pandangannya ke Susentian dan Sensueksue, dan berkata dengan dingin, pertama, jatuhkan mereka bertiga, dan jaga mereka dengan ketat. Setelah kita menyelesaikan diskusi kita dengan sekte tertinggi, kita akan berurusan dengan mereka. Iya pak. Beberapa murid mengangguk, lalu berjalan menuju Susentian dan Su Yun. Namun, saat mereka semakin dekat, yang menyambut mereka adalah pedang Ki yang kacau dan kejam. Kedua murid di depan tertangkap basah dan langsung dipukul ke tanah oleh pedang Ki. Wajah Su Yun menyeramkan, Ki iblis di sekitar tubuhnya bocor keluar, dia memegang pedang kematian dan bintang teratai, menatap tajam ke arah Gu Zizai dan yang lainnya. Ketika penatua kedua dan yang lainnya melihat ini, mereka tercengang. Sen Su Exue bahkan lebih terkejut, dia dengan cemas menarik Su Yun dan berteriak, Yuner, apa yang kamu lakukan? Ayah, Ibu, jangan khawatir. Dengan anakmu di sini, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Aku pasti akan menyelamatkanmu dan meninggalkan sekte tak berperasaan yang hanya peduli untuk melindungi dirinya sendiri. Su Yun menggertakkan giginya. Yuner, air mata Sen Su Exue jatuh seperti hujan, melihat sosok di depannya, untuk beberapa alasan, dia mulai menangis. Melihat Su Yun berdiri sendirian di depan Su Sentian dan Sen Su Exue, Gu Zizai dan yang lainnya pulih dari keterkejutan mereka. Hong Zizai hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tertawa mengejek dan tak berdaya. Anak muda, kami mengagumi keberanianmu, tetapi keberanian saja tidak cukup. Kamu masih membutuhkan kekuatan. Kamu hanya kultifator guru roh langit tahap kelima. Bagaimana kamu bisa melawan kami? Cepat dan menyerah. Anda hanya membuang-buang waktu kami dengan melakukan ini. Yuner, kamu pergi. Saat itu, Sen Su Exue berdiri dan menarik Su Yun di belakangnya. Dia membuka tangannya dan memanggil Gu Zizai, Hong Zizai dan yang lainnya, Tetua, masalah hari ini, semua salahku. Su Yun tidak masuk akal, dan tidak tahu bagaimana membersihkan aturan dunia. Aku harap para tetua dapat melepaskannya, selama semua orang bersedia melepaskannya. Aku, Sen Su Exue, bersedia mematuhi semua pengaturanmu. Su Er. Su Sentian berdiri dengan susah payah dan memanggil dengan suara rendah. Surga, kita berhutang terlalu banyak pada Yuner. Kali ini, kita tidak bisa membiarkannya menanggungnya lagi. Sen Su Exue menoleh dan berkata dengan suara tercekat. Su Sentian membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dan pada saat itu, Su Yun sudah dipenuhi perasaan campur aduk, hatinya sangat rumit. Namun, pada saat ini, bagaimana dia bisa mentolerir semua ini terjadi? Ayah, Ibu, jangan khawatir. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku pasti akan membawamu pergi hari ini. Su Yun berkata dengan dingin, lalu menyimpan pedang bintang teratai, kedua tangannya memegang pedang kematian dengan erat, matanya seperti elang, menatap Gu Zizai dan yang lainnya. Penatua Gu, jika Anda bersedia membiarkan semua orang mati bersama kami, maka Anda bisa datang. Dengan begitu banyak orang mati bersamaku, Su Yun, aku, Su Yun, tidak akan kesepian. Saat suaranya memudar, Gu Zizai dan yang lainnya menunjukkan ekspresi ragu. Aku telah melihat banyak orang yang sombong, tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang yang sombong sepertimu. Anak muda, kemampuan apa yang kamu miliki untuk melawan kami? Hong Zizai mendengus, lalu melambaikan tangannya dan berteriak, tangkap mereka. Iya pak. Orang-orang di sekitarnya berteriak serempak, lalu bergegas menuju Su Yun. Sudah ada orang yang telah mengumpulkan kekuatan yang sangat dalam, berencana untuk berurusan dengan pedang ki yang telah dilepaskan Su Yun. Dengan kultivasi Su Yun, mereka percaya bahwa mereka bisa mengalahkannya begitu dia bergerak. Tetapi, Su Yun tidak melepaskan kinya yang dalam ke segala arah untuk melawan orang-orang yang mendekat. Sebaliknya, dia memegang pedang dengan satu tangan, sementara yang lain memegang tubuh pedang kematian itu. Darah merah cerah mengalir keluar dari telapak tangannya, mewarnai pedang kematian itu menjadi merah. Ketakutan yang menakutkan dan tak terlukiskan muncul di hati setiap orang pada detik ini. 694. Gu Zizai sepertinya merasakan sesuatu, wajahnya tiba-tiba menjadi seputih salju, dan dia buru-buru berteriak, berhenti, kalian semua berhenti. Dengan mengatakan itu, orang-orang yang bergegas menuju Su Yun buru-buru berhenti di jalurnya. Penatua, ada apa? Seorang elit menoleh dan bertanya dengan bingung. Semuanya, bubar, bubar. Ekspresi Gu Zizai terus berubah saat dia berteriak dengan cemas. Matanya mengungkapkan rasa takut yang kuat. Bahkan Hong Zizai, yang berada di samping, memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia menatap Su Yun, dan sedikit ketakutan muncul di matanya yang cekung. Murid-murid dan elit sekte di sekitarnya bingung ketika mereka melihat kedua tetua berperilaku seperti ini. Mengapa kedua tetua itu menunjukkan ekspresi seperti itu tanpa rima atau alasan? Apakah ada yang salah? Elder Gu pasti merasakan kekuatan yang disegel di dalam pedangku, kan? Saat itu, Su Yun tertawa dingin, karena kamu sudah merasakannya, maka saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Saya datang ke sini dengan persiapan, dan hari ini, saya tidak punya niat lain, saya hanya ingin melindungi keselamatan ayah dan ibu saya, saya tidak akan ikut campur dalam masalah lain, saya harap penatua Gu dapat membiarkan ayah dan ibu saya pergi. Dengan mengatakan itu, Su Yun menatap Gu Zizai. Tapi mereka semua adalah pendosa, bagaimana mereka bisa pergi begitu saja? Jika mereka pergi, bagaimana kita akan menjelaskan hal ini kepada sekte tertinggi? Bagaimana kita menjelaskan ini kepada sekte tertinggi? Su Yun mendengus, dia menatap orang-orang di sekitarnya, matanya menunjukkan jejak penghinaan dan penghinaan. Izinkan saya bertanya, apa alasannya? Itu semua karena ayah dan ibumu menyihir penatua klan agung dan memaksanya untuk menyelamatkan putri mereka, Su Liu Luo. Seorang elit menyela. Apakah begitu? Su Yun menatap para elit, dan berkata dengan dingin, kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah tetua klan agung adalah orang yang ingin bebas? Tentu saja. Apakah orang tuaku yang disingkirkan? Tentu saja. Adikku Su Liu Luo, sebelum dia memasuki sekte tertinggi, dia pasti sudah disingkirkan juga, kan? Itu benar. Elit ragu-ragu sejenak. Mendengar itu, Su Yun tertawa dingin, sekte macam apa itu sekte tertinggi? Saya khawatir semua orang tahu itu lebih baik dari saya, dan sekarang, orang-orang yang telah membersihkan sekte berada dalam situasi berbahaya, dan orang-orang yang telah membersihkan sekte tersebut tidak berpikir untuk menyelamatkan sekte tersebut, tetapi malah berpikir tentang bagaimana menganiaya orang-orang dari sekte tersebut. Apakah ini artinya dibersihkan? Berat, jangan bicara kasar, teriak Hong Zizai. Tapi Su Yun tidak peduli, dia menunjuk ke sekeliling dan memarahi, adikku Su Liu Luo, sekarang dia dalam bahaya, bukankah seharusnya sekte itu memberikan kenyamanan? Tidak apa-apa jika Anda tidak menyelamatkannya, tetapi Penatua Zizai mempertaruhkan nyawanya untuk membantu, tetapi kalian menambah penghinaan pada cedera, dan malah ingin menyerahkan Penatua Zizai ke sekte tertinggi. Apa ini yang kalian lakukan saat membersihkan orang? Jika ayah dan ibu saya ingin menyelamatkan saudara perempuan saya karena ikatan keluarga, lalu bagaimana dengan Tetua Zizai? Mengapa dia melakukan itu? Dia melakukannya demi sesama muridnya. Apa kesalahan Tetua Zizai? Apakah Anda tidak takut masalah ini akan menyebar ke banyak sekali dunia dan menjadi bahan tertawaan semua makhluk hidup di banyak sekali dunia? Apakah Anda tidak takut mengecewakan hati semua orang di sini? Raungan marah menyebar ke segala arah. Ketika beberapa murid mendengar ini, jantung mereka tiba-tiba berdetak lebih cepat. Suyun benar, jika dia bahkan tidak bisa melindungi Tetua Klan Agung dari sektenya sendiri, bagaimana dia bisa melindungi mereka di masa depan? Ekspresi Gu Zizai terus berubah, dan dia terdiam sejenak. Apakah kamu begitu pengecut untuk mengosongkan orang? Orang-orang di sekte tertingginya adalah manusia, dan orang yang Anda kosongkan bukanlah manusia. Mengapa mereka menyihir orang-orang yang dikosongkan, dan orang-orang yang dikosongkan harus berkompromi dengan mereka? Anda, apakah Anda tidak memiliki tulang punggung sama sekali? Suyun menata para murid di sekitarnya dan berteriak dengan marah. Begitu dia mengatakan ini, semua murid di sekitarnya menundukkan kepala karena malu. Hong Zizai juga merasa malu, tetapi sebagai orang yang telah disingkirkan, dia tahu lebih baik daripada murid biasa manapun bahwa terkadang martabat tidak mewakili segalanya. Sebagai petinggi, mereka harus mempertimbangkan kepentingan sekte. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah, Nak, tidak peduli bagaimana kamu berdebat, ini bukan alasan bagimu untuk membawa mereka berdua pergi. Kami dapat melepaskanmu, tetapi mereka berdua tidak boleh pergi. Lalu menurutmu aku akan pergi begitu saja. Mata Suyun berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, dan Ki Iblis di sekitar tubuhnya menjadi semakin kuat. Aku, Suyun, dengan ini bersumpah bahwa selama kalian berani menyentuh sehelai rambut di kepala orangtuaku, aku akan menggunakan badai pedang yang disegel di pedang ini oleh leluhur pedang untuk menghancurkan kalian semua. Bahkan jika batu giyok dan batu dihancurkan bersama, aku tidak akan ragu. Dia hampir menggeram, raungannya yang dalam menyebar jauh dan luas. Gu Zizai dan yang lainnya gemetar ketakutan, mereka semua terkejut dengan kegilaan Suyun. Wajah Su Sentian lesu, dia menatap putranya dengan tatapan rumit. Dan kebingungan yang aneh. Wajah Sen Suek Sue sudah penuh air mata, melihat Suyun di depannya, dia tidak bisa menghentikan air matanya. Semua ini seharusnya tidak ditanggung oleh Yuner. Astaga, kita seharusnya tidak melakukan ini. Mungkin kita seharusnya tidak membuat keputusan itu saat itu. Sen Suek Sue menutupi bibirnya dan menangis. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Su Sentian menghela nafas, ekspresinya tak berdaya. Mereka semua tahu bahwa tidak ada gunanya mencoba membujuk Suyun lagi. Saat ini, Gu Zizai sudah terdiam. Wajahnya berganti-ganti antara merah dan putih, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Leluhur pedang, badai pedang, apakah kekuatan ini berasal dari leluhur pedang tanpa batas? Mungkinkah Anda adalah penerus leluhur pedang tanpa batas? Hong Zizai berkata dengan kaget. Suyun tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap dingin pada orang-orang di sekitarnya, lalu menoleh dan berkata kepada Su Sentian dan Sen Suek Sue, Ayah, Ibu, ayo pergi dulu dan pergi. Yuner, ini. Jika ada yang ingin kau katakan, kita bisa membicarakannya setelah kita pergi. Ayah, Ibu, tidak ada waktu lagi. Ayo pergi. Tapi Grandmastermu masih di penjara. Bagaimana kami bisa meninggalkan Grandmastermu dan pergi begitu saja? Pada akhirnya, Grandmaster membersihkan Great Clan Elder, menambahkan bahwa dia telah kehilangan ingatannya. Saya percaya bahwa membersihkan sekte tertinggi tidak akan melakukan apapun padanya, setidaknya hidupnya tidak akan dalam bahaya, tetapi kalian berbeda, kita harus melindungi hidup kita terlebih dahulu, dan memikirkan cara untuk menyelamatkan Grandmaster di masa depan. Kata Su Yun. Saat ini, dia benar-benar tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mendengar itu, Su Sentian dan Sen Suek Sue saling memandang, lalu berbalik dan perlahan mundur. Su Yun memegang pedang kematian dan perlahan mundur. Para elit yang bergegas ingin menghentikan Su Yun, tetapi dengan cemas diteriakkan oleh Hong Zisai. Petinggi dari tempat terbuka dapat dengan jelas merasakan bahwa jika mereka dipaksa ke sudut, Su Yun akan melepaskan kekuatan di dalam pedang hitam, dan setengah dari tempat terbuka akan berubah menjadi abu. Konsekuensinya tidak terbayangkan, dan tidak ada gunanya membersihkan setengah dari tempat terbuka demi beberapa orang ini. Dengan sesuatu yang bisa diandalkan, Su Yun, Su Sentian dan Sen Suek Sue mundur dengan relatif mudah, dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Itu hanya perubahan tiba-tiba terjadi. Bahkan sebelum dia mengambil beberapa langkah, lingkaran riak emas tiba-tiba muncul di langit. Pola-pola ini menembus langit seperti sungai emas panjang yang mengalir di langit. Beberapa sosok menginjak sungai emas dan dengan cepat terbang. Saat mereka semakin dekat, Su Yun merasakan jantungnya tertekan, dan tangannya mulai gemetar tak terkendali. Seolah-olah semua energi di meridian ki dalam darahnya telah ditekan oleh pihak lain, dan tidak dapat dipindahkan sama sekali. Su Sentian melihat ke langit, wajahnya langsung menjadi serius, dan berteriak dengan suara rendah, Yuner, hati-hati. Yang mulia ada di sini. Kosongkan yang mulia. Su Yun terkejut. Mungkinkah itu pemilik alam kosong? Namun, saat dia berpikir, tekanan menjadi semakin kuat, Su Yun merasa tubuhnya akan runtuh, itu sangat tidak nyaman. Orang-orang yang mengikuti di belakang Su Yun dan mengelilinginya semua berlutut pada saat ini, dan berteriak kepada orang-orang yang telah turun, kami memberikan penghormatan kepada yang mulia, kami memberikan penghormatan kepada teknik lima orang suci. Kami memberikan penghormatan kepada yang mulia, kami memberikan penghormatan kepada teknik lima orang suci. Titik. Orang-orang berteriak dengan saleh, suara mereka sangat hormat. Bahkan tetua kedua, Gu Zizai, dan tetua ketiga, Hong Zizai, berlutut di tanah, tangan mereka terangkat tinggi untuk menyembah. Bu, siapa orang-orang ini? Su Yun memegang pedang kematian di tangannya dengan sekuat tenaga dan bertanya dengan lembut. Membersihkan yang mulia berarti membersihkan pemimpin sekte, dan juga realm master dari dunia ini. Sen Suek Sue memandang orang-orang yang secara bertahap turun dari langit, dan berkata dengan suara rendah, dan kelima orang itu, adalah murid langsung dari pemimpin sekte, dan juga lima orang yang disingkirkan bersama dengan pemimpin sekte saat itu. Posisi mereka di atas guru besar Anda, dan kultifasi mereka juga sangat kuat, semuanya dapat dikatakan sebagai orang suci yang hebat. Orang-orang ini ada di sini. Aku khawatir kita tidak akan bisa pergi dengan mudah hari ini. Kata Su Sentian. Saat suaranya memudar, enam orang di udara telah mendarat di tanah, berdiri di depan Gu Zizai dan yang lainnya. Dalam sekejap, cahaya kemasan menyala. Itu brilian dan mempesona. Cahaya aneh itu membuat orang sulit membuka mata. Saraf Su Yun menegang, tatapannya dengan sungguh-sungguh menatap orang yang tiba-tiba datang. Su Sentian dan Sen Sueksue saling memandang, lalu menangkupkan tinju mereka tanpa daya dan berkata, Su Sentian pendosa Sen Sueksue, menyapa yang mulia, menyapa teknik lima orang suci. Kalian semua, bangun. Ria parubaya di depan perlahan berbicara. Orang ini berkumis dan terlihat sangat tegak. Rambutnya sangat panjang, mencapai pinggangnya, dan tubuhnya juga sangat ramping. Meski tidak bisa dibilang tampan, dia tetaplah orang yang sangat menawan. Terima kasih, yang mulia. Orang-orang berdiri. Baru saat itulah yang mulia kekosongan berbalik dan melihat Su Yun dan yang lainnya. Yang mulia, Su Sentian dan Sen Sueksue mencoba melarikan diri. Putra mereka memiliki alat sihir yang kuat di tangannya, jadi kami tidak berani menghentikannya. Gu Zizai menangkupkan tinjunya dan berkata, Kamu melakukan hal yang benar. Matanya mendarat di pedang kematian hitam pekat di tangan Su Yun, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini adalah kekuatan pelindung leluhur pedang tanpa batas, meskipun aku tidak tahu mengapa itu disegel dalam pedang ini, tetapi begitu dilepaskan, dunia kosong pasti akan dihancurkan. Ketika Hong Zizai dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua menghirup udara dingin. Yang mulia kekosongan mengalihkan pandangannya ke wajah Su Yun, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Anak kecil, aku tahu sebab dan akibat dari masalah ini. Lalu, mengapa kamu membiarkan ayah dan ibuku pergi? Su Yun segera bertanya. Namun, setelah hening sejenak, Yang mulia kekosongan menggelengkan kepalanya. Dia menatap Su Yun dan berkata dengan serius, Orang-orang akan mati dalam pertempuran. Jika demi orang tua Anda, saya akan mengosongkan dan bertarung dengan sekte tertinggi, dan menyebabkan lebih banyak orang mati, bagaimana saya, Yang mulia, akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang telah mengosongkan. 695 Untuk melindungi kedua orang ini, menyinggung sekte tertinggi hanya akan menyebabkan sekte tertinggi bertarung dengan mereka. Orang-orang dari sekte tertinggi memiliki kultivasi yang tinggi, dan sulit bagiku untuk berurusan dengan mereka, jadi lebih banyak orang akan mati karenanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi, maksudmu kau ingin mengorbankan ayah dan ibuku untuk melindungi orang-orang yang telah disingkirkan? Su Yun bertanya. Ini bukan pengorbanan, ini tanggung jawab. Hal ini disebabkan oleh Su Sentian dan Sen Suek Sue, hanya tepat bagi mereka untuk berdiri dan bertanggung jawab. Bagaimana bisa disebut pengorbanan? Yang mulia kekosongan berkata dengan acuh tak acuh. Lalu mengapa saudara perempuanku, sebagai orang yang telah disingkirkan, terjebak di sekte tertinggi, mengapa kamu tidak menyelamatkannya, dan tidak bertanggung jawab? Su Yun bertanya lagi. Ketika yang mulia kekosongan mendengar ini, dia terdiam sejenak. Masalah kakakku tidak ada hubungannya denganmu, jadi kamu tentu saja tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi sekarang, ayah dan ibuku telah memprovokasi sekte tertinggi untuk menyelamatkan adikku, dan kalian terburu-buru untuk menjauhkan diri. Heh, jadi ini kosong. Su Yun mencibir. Yang mulia kekosongan mengerutkan kening. Bocah pemberani, beraninya kau berbicara kasar di sini. Apakah anda benar-benar berpikir bahwa saya takut pada anda? Teriak Gu Zisai. Aku tahu kamu tidak takut padaku, tapi aku, Su Yun, tidak takut padamu. Su Yun berkata dengan dingin, dan dengan itu, dia mengangkat pedang maut di tangannya. Pedang ini sangat kuat, tapi, anak muda, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu telah meremehkan kami. Yang mulia kekosongan berkata dengan acu-ta'acu, saya memiliki setidaknya dua cara untuk menangani pedang di tangan anda. Meskipun agak berisiko, itu tidak berarti saya tidak dapat melakukan apapun untuk anda. Karena itu masalahnya, maka tolong cobalah. Jika kamu bisa memastikan bahwa itu benar-benar kosong, maka aku, Su Yun, akan kalah. Kata Su Yun. Dia secara alami tahu bahwa ini hanyalah kata-kata yang digunakan oleh yang mulia untuk menakut-nakuti orang. Bagaimanapun, ini adalah pedang kipelindung leluhur pedang. Kekuatannya luar biasa. Jika bukan karena perlindungan pedang kipelindung leluhur pedang, leluhur pedang akan mati sejak lama. Dia benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Tuan, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku akan menggunakan teknik terlarang penyegelan debu, untuk menyegelnya. Aku pasti bisa menyegelnya sepenuhnya sebelum dia bisa mengaktifkan kekuatan itu. Saat itu, salah satu dari lima teknik Sein di sampingnya berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, semburan roh Ki keluar dari tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuh Su Yun bergetar, membuatnya sulit untuk berdiri. Jangan main-main. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa disegel oleh teknik terlarangmu. Mengaktifkannya tidak membutuhkan terlalu banyak energi yang dalam, jadi jika Anda belum menyegelnya dan dia mengaktifkan kekuatan itu, hasilnya hanya akan saling menghancurkan, dan itu tidak akan dapat dihentikan. Yang Mulia Kekosongan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, apa maksudmu? Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Aku akan menanganinya. Matanya yang bermartabat tiba-tiba menjadi lembut, dan pupilnya secara tidak sengaja berkedip beberapa kali, seperti dua lampu yang berkedip. Apakah kamu dipanggil Su Yun? Sangat bagus, Anda adalah orang yang sangat berani. Jika orang seperti Anda bisa bergabung dengan kami, saya akan sangat senang. Su Yun, mengenai masalah antara orang tuamu dan sekte tertinggi, kupikir akan lebih baik bagi kita untuk tidak membuat keributan besar. Apapun bisa didiskusikan, letakkan pedang di tanganmu, dan kita bisa berbicara dengan tenang, oke? Begitu dia mengatakan itu, dia merasakan energi aneh bercampur dalam suara yang mulia, yang dengan cepat mengalir ke telinga Su Yun dan ke otaknya. Mendengar itu, Su Yun merasa entah kenapa, hatinya yang gugup dan serius benar-benar bersemangat, semua kegugupannya telah hilang, dan semua kewaspadaannya telah diturunkan. Seolah-olah dia telah mendengar jaminan dari pakar alam kekosongan, seolah-olah dia sudah tahu bahwa orang tuanya telah keluar dari bahaya. Semua permusuhannya telah hilang, dan kemarahan di benaknya telah benar-benar mundur. Matanya menjadi buram saat dia melihat pakar alam kekosongan, dan tangannya secara bertahap menjadi tidak berdaya. Yang mulia King Kong dengan lembut mengulurkan tangannya, dan berkata dengan lembut, Su Yun, saya tidak ingin menjadi musuh dengan Anda, dan saya tidak ingin mempersulit orang tua Anda. Berhenti, mari kita bicara baik-baik, saya akan memuaskan semua yang Anda inginkan, dan kondisi apapun yang Anda ajukan, kami juga akan menyetujuinya. Berhenti, berhenti. Suara ini sepertinya dipenuhi dengan sifat jahat, membuat orang tidak mungkin berhenti ketika mendengarnya. Baiklah. Su Yun hampir secara mekanis mengucapkan kata ini. Su Sentian dan Sen Suek Sue, yang berada di belakangnya, segera merasakan ada yang tidak beres. Sen Suek Sue dengan cemas menatap wajah putranya, hanya untuk menemukan bahwa matanya kosong, seolah-olah dia telah diserang oleh suatu teknik mendalam yang telah kehilangan akal sehatnya. Yuner, Yuner, apa yang salah denganmu? Sen Suek Sue berteriak. Tapi itu tidak berguna. Yang mulia kekosongan mengangkat tangannya dan melambaikannya sedikit. Gu Zizai dan yang lainnya mengerti dan segera bergegas maju untuk mengendalikan Su Sentian dan Sen Suek Sue. Adapun Gu Zizai sendiri, dia secara pribadi bergegas menuju Su Yun, ingin merebut pedang maut di tangannya. Jangan bertindak sembarangan. Yang mulia kekosongan segera berteriak dengan suara rendah, dia baru saja diserang oleh teknik ilusi saya. Kultivasinya tidak tinggi, jadi teknik ilusi sangat efektif melawannya. Namun, pikirannya ternyata sangat teguh, dan dia tidak terjebak dalam ilusi. Jika Anda menyentuhnya, dia akan segera bangun. Kalau begitu aku akan membunuhnya. Wajah Gu Zizai menunjukkan ekspresi ganas saat dia mengeluarkan pedang tajam dan berteriak. Kamu tidak bisa melakukannya. Mengapa? Su Yun ini sangat licik, dia sebenarnya telah mengaktifkan harta sihir pertahanan. Tujuannya adalah untuk menjaga dari jenis serangan teknik mendalam diamku. Lihat tangan kirinya. Mendengar itu, Gu Zizai segera melihat ke arah tangan kiri Su Yun, hanya untuk melihat bahwa Su Yun sedang memegang sebuah bendera. Bendera itu bergetar tanpa henti, seolah-olah telah diaktifkan. Jika kamu tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan, dia pasti akan bangun. Saat itu, masalahnya akan menjadi lebih serius. Tapi jika kita tidak mencabut pedang ini, kita tetap tidak akan bisa menundukkan orang ini. Kita akan tetap dalam keadaan pasif. Gu Zizai berkata dengan cemas. Bagaimana bisa? Yang Mulia Kekosongan berkata dengan acuh-ta'acuh, bukankah dia anak yang berbakti? Su Sentian dan Sen Suek Suek ada di tangan kita, apakah kamu takut kita tidak akan bisa menaklukkannya? Setelah mengatakan itu, Yang Mulia Kekosongan tiba-tiba melambaikan tangannya. Dengan suara menerjang, seolah-olah embusan angin menyapu seluruh tempat. Seluruh tubuh Su Yun bergetar, dan dia terbangun dari teknik ilusi. Dia membuka matanya lebar-lebar, memegang rat pedang di tangannya, dia melihat ke depan, hanya untuk melihat Yang Mulia Kekosongan menatapnya dengan acuh-ta'acuh, permusuhan di sekitarnya sangat kuat. Dia dengan cemas melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa Su Sentian dan Sen Suek Suek yang berada di belakangnya telah menghilang. Saat dia melihat lagi, mereka sudah dikendalikan oleh Hong Zizai dan yang lainnya. Teknik ilusi. Su Yun bergumam, dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Su Yun, lihat, aku bisa mengendalikanmu secara diam-diam, dan diam-diam menangkap Su Sentian dan Sen Suek Suek dari tanganmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat melakukan apapun padamu? Jika saya ingin membunuh Anda, itu akan semudah membalik tangan saya, tetapi karena Anda adalah penerus leluhur pedang tanpa batas, saya akan membiarkan Anda pergi, dan jika Anda pergi sekarang, jangan membuat masalah lagi, saya akan murah hati, dan tidak akan mengejar kekasaran Anda kali ini. Yang Mulia Kekosongan berkata dengan acuh-ta'acuh. Mendengar itu, wajah Su Yun langsung berubah seram. Dia memegang pedang kematian dan peralatan kekaisaran tingkat ketujuh di tangannya dengan rat, matanya merah. Kau tidak akan membunuhku. Apakah Anda pikir saya idiot? Jika Anda bisa membunuh saya, Anda akan melakukannya sejak lama. Mengapa Anda membuat saya tetap hidup? Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak peduli dengan hidup dan mati bangsanya sendiri peduli dengan hidup dan mati orang luar? Pakar Alam Kekosongan, jika Anda tidak menyerahkan orang tua saya hari ini, saya pasti akan binasa bersama Anda. Jangan beri aku alasan lagi, dan jangan beri aku alasan lagi. Saya tidak peduli tentang semua ini. Dia mengangkat tangannya, pedang maut itu miring ke arah langit, dan kekuatan yang dalam di tubuhnya secara otomatis melonjak ke arah tubuh pedang dari pedang maut itu. Aku akan memberimu 10 detik untuk memikirkannya. Satu, serahkan orang tuaku, dan kalian semua kembali ke daratan. Dua, kita semua akan binasa bersama, mengosongkan dunia dan menemaniku dalam kematian. Dia tidak berani menunda lagi, juga tidak berani ragu lagi. Jika dia tidak memiliki tekad untuk mati, dia tidak hanya tidak dapat menyelamatkan orang tuanya, dia juga akan mati di sini. Saat ini, jika dia tidak menggunakan beberapa metode yang kuat, akan sulit untuk berurusan dengan orang-orang ini. Mendengar ini, wajah yang mulia kekosongan berubah. Suyun, apakah Anda mengancam saya? Jadi bagaimana jika aku? Suyun berkata dengan dingin, aku hanya anak kecil, kematianku tidak cukup. Untuk memiliki orang seperti Anda menemani saya dalam kematian, saya senang untuk Anda. Beraninya kamu. Yang mulia kekosongan benar-benar marah dengan kesombongan Suyun, dia menggeram, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa berurusan denganmu? Jangan memaksaku. Dengan itu, dia akan bergerak, seolah-olah dia berencana menggunakan beberapa teknik mendalam untuk menghadapi Suyun. Namun, saat situasinya menjadi semakin tegang dan intens, cahaya warna-warni dan cemerlang tiba-tiba meledak di langit. Suara jernih dan merdu terdengar, menyebabkan orang-orang di bawah mengangkat kepala dan melihat ke atas. Semua orang menatap langit. Retakan kecil muncul di langit. Itu seperti celah mata. Namun, retakan itu seperti sepasang mata yang terbuka, perlahan membesar dan membesar. Di tempat langit terbelah, ada pusaran air yang sangat besar yang terbuat dari cahaya. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat sejumlah besar sosok manusia mengambang di dalam pusaran air. Sosok manusia ini seperti tetesan air hujan yang jatuh, menghantam lurus ke bawah. Penguasa kekosongan, kamu menjadi semakin mampu. Anda bahkan berani menyentuh orang-orang saya. Apakah Anda masih memiliki saya di mata Anda? Teriakan ledakan keluar, seperti guntur yang menembus langit, mengguncang semua orang di alam kekosongan hingga mereka hampir runtuh. Wajah Susentian dan Sen Sueksue berubah drastis. Sen Sueksue memandang ke langit dengan cemas, dan bergumam, ayah. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia melihat sosok yang turun dari langit dan berkata dengan sungguh-sungguh, angin macam apa yang meniup Marsial Monarch di sini. Dunia kecilku yang kosong tidak dapat menampung dewa besar sepertimu. Jika kamu tidak bisa mentolerirnya, kamu bisa menghinanya sesukamu. Anda dapat mengabaikan keberadaan lelaki tua ini hanya karena Anda tidak dapat mentolerirnya. Suara itu datang lagi, tetapi penuh dengan pertanyaan. Suaranya seperti guntur saat turun. Ekspresi yang mulia kekosongan menjadi lebih jelek. Terima kasih.